Kedua tersangka berinisial HR dan WL hanya pasrah saat digelandang petugas di halaman Mapolres Asahan. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap tersangka HR karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas. Keduanya merupakan komplotan pencurian dengan kekerasan dengan merampok truk bermuatan minyak kelapa sawit atau CPO yang beraksi di jalan lintas Sumatera Asahan. Kedua tersangka merupakan pengembangan dari lima orang tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap oleh petugas. Modus kedua tersangka dengan berpura-pura menumpang truk di pinggir jalan dan saat di perjalanan tersangka lain menghadang truk dan merampas truk. Selanjutnya korban diikat dan dibuang di jalan, kemudian minyak hasil curian dibuang ke daerah langkat. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun kurungan penjara. Perannya, Wak Lang apa perannya? Jadi modus pencuriannya ini dengan kekerasan, pencurian dan kekerasan. Ini dari tujuh orang, dua orang berpura-pura menumpang mobil truk tanki CPO. Setelah menumpang, dua orang lagi tersangka ini melakukan pencegatan dengan menggunakan mobil Avanza. Dipepet, kendara truk tanki CPO, dan dua orang yang menumpang ini langsung meringkus atau mengikat dan melakban mata korban, tangan, dan kaki ikan. Tentang informasi dalam transaksi elektronik. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.